Baik kawan, saat ini talk show bersama Bupati Pamekasan terkait masalah 100 hari kerja Bupati Pamekasan bersama Wakil Bupati Pamekasan. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 032 433 335 555 atau di 0877 8666 1033. Silahkan dan untuk nomor WA Anda bisa bergabung di 0811 345 1033. Tema kita pada pagi hari ini tentang program 100 hari Bupati Pamekasan. Sekarang kita mulai live Anda bisa bergabung secara langsung bersama kami di studio Karimata. Yang saat ini sudah berada di studio bersama Bupati Pamekasan terkait masalah kami. Kajibat terutama menerspeksi, kemudian nanti juga akan tidak peduli Pak Pamekasan terkait masalah Bupati Pamekasan. Kedua narasumber ini mungkin nanti akan diletapi dengan narasumber-narasumber yang lain. Dan kawan, untuk Anda yang hari ini ingin bergabung bersama kami, Anda bisa nanti bergabung melalui telepon di 333 555. Kalau Anda bisa mengikuti acara ini juga via streaming di K123, kemudian juga di K123, di Radio Karimata. Nah, hari ini kita akan mulai perbincangan dengan tamu-tamu istimewa kita yang sudah ada di studio. Melihat program 100 hari Bupati Pamekasan seperti apa. Dan tentu ada beberapa informasi yang sudah Anda terima. Hari ini mungkin kita akan lengkapi. Jadi tidak hanya melihat Branding Bupati kemarin yang menerima rekor muri itu. Nah, hari ini mungkin kita akan melihat program-program apa saja yang sedang disiapkan sebagai kejutan-kejutan buat matrakan Pamekasan setelah 100 hari program kerja, 100 hari Bupati Pamekasan ini. Saya ingin segera menyapa Bupati Pamekasan yang sudah hadir di studio hari ini, Haji Batur Taman SPSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pamekasan yang hadir hari ini, kawan. Ada PLT Kepala Bapak Perdana Pamekasan, Pak Hamas, Wujudnya di Surosol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Garimata, Pak. Hari ini. Terima kasih. Kawan, melihat program 100 hari Bupati Pamekasan seperti apa, kita ingin secara langsung mendengar dari beliau. Jadi selain dari MPP, Mall Pelayanan Publik yang sudah berjalan dengan mendapatkan sambutan positif dari Wakil Pemekasan, kemudian juga ada branding Batik terhadap mobil mobil dinas. Pak Batik mungkin dalam program 100 hari, Pak, selain branding Mobil Batik, kemudian juga MPP, Mall Pelayanan Publik yang sudah berjalan. Ada apa saja, Pak, yang bisa disampaikan kepada warga Pak Bekasan terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kamu Kasar yang sangat sepingkai. Pertama, Alhamdulillah di 100 hari pertama terjaya ini, kita sudah di jalur yang benar, sudah melakukan beberapa hal yang dalam perkiraan kita, sudah melampaui batas ya. Ya, ada beberapa hal yang sebenarnya kita capai di 100 hari, kerja pertama. Pertama, ada perdebatan tentang 100 hari kerja. 100 hari kerja itu apa hari wibur, hari wibur, masuk di dalamnya. Nah, di beberapa kabupaten lain, 100 hari kerja itu 100 hari setelah berarti. Saya berpikir bahwa 100 hari kerja itu 100 hari, mengapa bukan di hari Sabtu, hari wibur kita tidak ikut. Akhirnya kemarin di tanggal dua, kita sudah, mestinya tanggal empat itu mas. Karena tanggal empat ada acara yang lain, terus kemudian juga di hari aktif jadi kerja, akhirnya kita letakkan di tanggal dua, mestinya itu di hari 98 hari kerja. Berarti kita belum 100 hari kerja, tapi alhamdulillah kita sudah pandangnya sama tentang 100 hari kerja, bahwa 100 hari kerja itu aktif bekerja, mengabdi, dan memberikan layar terbaik bagi seluruh rakyat. Jadi yang pertama, yang kedua, ada beberapa target yang ingin kita capai. Di antaranya adalah, Morbine Public. Morbine Public ini idol kita, ini idola, ini target utama kita, karena sebenarnya dari beberapa, dari sekuluh program utama kita di periode ini, setelah kita bagi, itu setidaknya ada 5 program utama. Yang pertama itu reformasi birokasi, yang kedua itu, yang pertama berikutnya. Ini tidak ada yang kedua, yang ketiga, yang pertama semua. Yang pertama reformasi birokasi, yang pertama berikutnya ekonomi, yang pertama berikutnya infrastruktur, yang pertama berikutnya pendidikan, yang pertama berikutnya kesehatan. Itu nomor satu semua, tidak ada yang nomor dua, adanya prioritas semua. Nah, kenapa kita langsung tancap gas di reformasi birokasi konkretnya, Morbine Public, karena saya berpikir fungsi utama pemerintah itu adalah memberikan pelayanan terbaik. Sebagai bagian dari istian kita untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, akhirnya Morbine Public. Dan yang luar biasa, Morbine Public itu tidak ada anggarannya. Tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Itu misalnya begini anggaran, Morbine Public, terus kemudian apa juga tidak ada. Itu murni kita lakukan karena yang sangat bahagia saya, karena semua aparatur sipil, seluruh Kepala Dinas itu memiliki semangat yang sama, tentang memberikan pelayanan yang excellent, yang berima kepada masyarakat, tanpa anggaran yang bisa. Itu yang sujud syukur lah, saya sujud syukur. Dan teman-teman saya kira juga banyak yang bersyukur, berhati-hati atas pelayanan publik. Yang berikutnya, yang kedua, Branding Baltic. Branding Baltic ini ada anggaran kecil sekali. Ketimbang dari sesuatu yang kita dapatkan. Ada dua target di Morbine Public, di Branding Baltic. Yang pertama, promosi. Yang kedua, jadi tidak dipakai semangat. Sampai promosi kan, akhirnya orang kemana-mana. Kalau ada mobil Baltic, mobil Pamekasan. Ya Pamekasan, ini milik Pamekasan. Nah, yang ketiga, target kita ini, Taman Aspirasi Rakyat. Nah, Alhamdulillah, ini saya mohon maaf Taman Aspirasi Rakyat. Ini mesti selesai di 100 hari juga. Tapi karena kena hujan, akhirnya telah ke 5 hari. Telah ke 5 hari dari target 100 hari juga. Karena ya, di 5 hari ini saya mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat yang kita telah bimba. Jadi target 100 hari sudah selesai. Apa fungsinya Taman Aspirasi? Kita ini pengen menjadi pemimpin yang tidak berjarak. Pemimpin yang berbaur, menyatu, tumbuh, hidup, setia bersama rakyat. Nah, karena ingin menjadi bagi ada pemimpin yang tumbuh, menyatu, setia bersama rakyat itu. Maka kita menggunakan cara yang berbeda. Sekarang ini sudah hapusnya pemimpin-pemimpin kita ini menggunakan pendekatan yang berkebaruan. Biasanya Bupati itu yang mestinya jauh dengan lain. Sekarang sudah tidak boleh. Pondokpo yang biasanya sakral banget. Misalnya sekarang sudah harus desakralisasi. Nah, kenapa kita letakkan di depan Pondokpo? Karena pikiran saya disitu tempat titik kumpul banyak orang. Dan disitu juga menjadi bagian dari alat kita untuk melakukan desakralisasi itu. Di taman itu kita akan bisa berbicara-bicara dengan siapapun, mengutarakan banyak hal. Hingga kemudian, keluh kesah itu tidak hanya sampai di e-mator ubat itu. Baru kemudian yang berikutnya, Pemekan Sasmat sudah kita laksin. Alhamdulillah yang paling rame, saya paling gedus. Elorong. 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 Idol. Satu hari saat malam ini launching, besok sudah 150. Yang melaporkan Elorong. 150 itu melaporkan. Artinya Elorong ini idol ke kita. Lalu kemudian Elorong Majul Bupati, SMS Center dan seterusnya. Alhamdulillah juga. Yang sekarang ini dari SMS Center biasanya satu hari 50. Elorong itu sudah 150. 150. Di hari pertama. Baru kemudian di hari kedua. Artinya apa? Baru kemudian yang berikutnya tentang emmatul bupati sudah. Yang kelima. Saya juga mohon maaf ini kepada teman-teman. Yang belum kita launching ini ECH. Di CEO, B �arik T Right. Yang terwakas ini sampai kemudian di urang ini. Kita launching. Di bulan kemarin ini udah kita launching. Karena terkenalah regulasi sebesar. Apa bedanya ini dengan Kish? semua beda 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 karena ketika di Indonesia sehat itu dengan e-sehat kita ini 2021 rencana mudah-mudahan literalisasi sudah tetap bedanya apa bedanya itu lebih cepat yang sama sih sebenarnya di satu sisi, di sisi yang lain sebagian dari APBD kita akan untuk BBJS kartu Indonesia itu penamaan mempermudah penyebutan untuk BBJS disamping juga kita mau mempermudah lagi tentang tambahan fasilitas yang bisa kita yang berikutnya pemekasan salam itu setiap datang ke puskesmas datang ke sakit datang ke pelayanan-pelayanan kesehatan dan pelayan publik yang lain sudah harus disambut dengan Assalamualaikum Hai yang yang menurut saya sebagai kabupaten yang memiliki fondasi keagamaan yang kuat tradisi menurut saya para tersibur kita dan pelayanan kita juga harus mencitrakan diri sebagai bergian menurut kondisi dan latar sosiologi masyarakat Nah Alhamdulillah itu sudah terlaksana semua baru kemudian yang berikutnya adalah Pak Mekasari Pak Mekasari cantik juga kenapa kita dulu yang Pak Mekasari cantik ini saya berpikirnya begini sebenarnya ikhtiar apapun yang dilakukan pemerintah itu sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kebangunan masyarakat nah anggaran untuk menuju pemerintah cantik pemerintah bersih alun-alun yang fungsinya itu sebagai taman kota terus kemudian tertuar yang mestinya untuk orang berjalan itu masih kita siapkan dulu karena pikiran saya tidak boleh ada pengusaha bahasa kasarnya ini sudah paling nasib tidak boleh ada pengusaha yang ada adalah pemindahan ke tempat yang lebih nasib sementara kita belum punya tempat yang lebih nasib akhirnya pemerintah juga harus menghidikan tempat yang bagus yang orang berjualan bisa ada yang beli dan barokah baru kemudian kita kita rancang di tahun 2000 ini 2019 mudah-mudahan bisa terrealisasi ya rencana pemerintah Kabupaten Pemekasan akan bangun Pujasera di beberapa titik Pujasera itu kira-kira kalau disini ini saya konsultasi diskusi dengan beberapa Pak Kemadu saya salera ini penamaan yang cocok dengan itu masih disini kalau yang pendopo itu kita rubah namanya sudah sudah tidak ada penerbata mandepah aku mandepah aku rongkosko saya pengen penamaan-penamaan nama Madura ini bisa terkomplikasi dan ini bagian dari kekayaan azanat lokal kita karena warat jepet jepet matuken itu kita pakai terus kemudian yang bisa saja sebelumnya sudah ada tapi belum belum menjadi bagian dari spirit pengabdian kita Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bagian dari spirit target kita untuk bisa sampai di raja kejirahkan juga itu bisa terhasil Alhamdulillah 99% secara umum 98% secara umum 100 hari kerja ini sudah on the track sudah di jalan yang benar ini sebagai bagian dari awal kerja dan pengabdian di bawah kita evaluasi sebentar lagi baru kemudian setelah kita evaluasi kita akan merampukan percepatan lagi karena pengabdian lima tahun itu hanya 60 bulan dari tahun ini kita mau cepat Untuk memberikan pelayanan yang nyata Kepada seluruh target Ya, Pak Rupati setelah 100 hari berapa Targetnya? 81 tahun atau Berapa tahun? Kira-kira evaluasi kita ini Per 3 bulan Per 3 bulan Ada hal yang mau kita launching juga Di luar target 100 hari Sebentar lagi kita akan launching Kita mau launching Menelial Thailand Hub Janji kita 100 ribu, 10 ribu pengusaha baru Berarti 10 ribu pengusaha baru Setiap selama 5 tahun Berarti setiap 2 tahun Berarti kita di samping Harus mendorong startup-startup baru Berarti kita harus menciptakan Atmosi baru Bagaimana Thailand Entrepreneur Itu mesti harus kita Lakukan langkah-langkahnya Tahun itu, kita sedang memetakan Kita sedang berdiskusi Merancang Beberapa kemungkinan Menembilan yang bisa kita lakukan Intinya Melihat Thailand Hub ini Sebagian dari cara kita Untuk kemudian bisa mendorong Bagaimana anak-anak muda Atau pengusaha Apatut setelah-setelah baru Di Bawati Pak Mekasya ini Sudah menunjukkan keberaniannya Nah, ini yang menurut saya Butuh keberanian pemerintah Butuh keberpihatan pemerintah Kepada kelompok Thailand Baru Kelompok Thailand baru Dari kelompok-kelompok Penelian Nah, pilihan itu kita lakukan Dalam rangka Mendorong Bagaimana target pemerintah Di Kabupaten Mekasan Dan yang paling baru Sebenarnya Dan semua itu adalah Kita mau Hati mainstream lah Kelompok Thailand Amun dan sekarang Oke, Bapak Adi Nanti ada banyak hal mungkin Yang menarik Untuk kita berbincangkan Tapi kita harus Tahan dulu Termasuk Millennial Thailand Hub ini Seperti apa Nanti mungkin Banyak yang menanyakan Seperti apa Nanti kita akan lanjutkan Tapi kita harus Tahan dulu ya Sebelum ke Telepon Sebentar lagi Kita ke Cahatan Tahan di Gatekeeper dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Waalaikumsalam 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 Selamat pagi Selamat bergabung Ini bersama Bupati Pangkasan Dan juga Pak Ramlat Ini bersama kita Silahkan Pak Eko Anda ingin disampaikan Ini Waalaikumsalam Sehat Pak Eko Ya, terima kasih Ya 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 KPS 3R Terima kasih. Terima kasih. Seperti di Jalan Raya Konang itu juga begitu Pak. Pak Eko ya. Wah iya Pak. Iya iya. Iya iya Pak. Iya iya. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Baik, baik-baikok. Terima kasih Pak Eko. Ya. Okey. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Ada Pak Taufik tadi juga, kemudian Pak Mansur juga, dan yang terakhir Pak Eko melalui telpon. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Bupati. Terima kasih juga pertanyaan yang sering disampaikan ke kami, misalnya, bagaimana membuat para aparatur, para tur pemerintahan itu menjadi semangat mengikuti ring bekerja dari Pak Bupati ya. Ya, karena biasanya itu yang sudah dikendamikan Mas Lampini. Ya, 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 ya. Silahkan, Pak Bupati. Pertama, Pak Eko, saya minta maaf ya, kita ini sedang membangun semacam common center, common center tentang Bapakasana sebagainya. Saya berpikir bahwa ITR ini sudah mengekut, sudah benar, sudah langkahnya sudah sesuai. Nah, tinggal kemudian beberapa piranti-piranti yang sudah harus kita tuntaskan di seratus hari ini. Nah, itu lho dari regulasi, lagi-lagi regulasi, lagi-lagi kita sedang bangun, sedang bangun sehingga masih belum sempurna. Kayak merupayaan publik masih belum sempurna. Terus taman aspirasi belum sempurna. Sekarang aja masih dikendamikan. Nah, terus kemudian, apa, dari jalan PKL, ETANI, dan seterusnya. Pak Eko, saya beli. Seratus hari ini, tidak akan menyelesaikan sekian banyak persoalan yang harus kita tuntaskan di oleh Tenggara. Tetapi di seratus hari ini, kita sudah menyamakan sudut pandai. Sudah mulai ada cara baru dalam mendorong pemerintah yang hebat. Sudah alfaktif, bayangin. Tidak ada anggaran yang bisa mengembangkan. Semua orang waktu itu pesimis. Pesimis, ah ini gimana, gimana. Tidak ada anggaran, gimana. Tetapi setelah kita bersama-sama duduk, baru kemudian kita dari hati ke hati bicara tentang kecepatan dalam memberikan pelayanan. Nah, tentang apa, apa Mekasan Smart yang nerespon dari, apa, itu mematuhi bupati, kayaknya. Di Anu, mematuhi bupati. Itu memang kita sedang, beberapa hal kita sedang perbaiki. Dan dalam waktu dekat, saya tidak ingin ada yang mengatakan, ah pemerintah itu mesti begitu. Tidak, saya tidak ingin mengatakan, ada yang mengatakan begitu, tapi menurut saya wajar. Belum lagi fikir objek kita yang, itu kerja yang luar biasa menurut saya, produknya bisa saja dianggap biasa-biasa saja. Tapi menurut kita itu semuanya dalam kemungkinan. Belum lagi kita mau buat yang lain, eh, disposisi. Jadi saya diskusi di Karimata ini bisa sampai disposisi lah, tidak-tidak. Sehingga kecepatan dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu bisa lebih cepat. Jadi belum kita, belum menunjai disposisi. Saya pengen, di rumah kerja kita ini, eh, lebih cepat. Saya aja jadi bupati ini, satu hari tidak boleh lebih tidur dari 4 jam. Tidak boleh. Belum lagi membangun, apa, membangun cara kerja baru ini kan. Seratus hari itu ada di kabupaten lain itu butuh 3 tahun. Butuh 3 tahun membangunkan gairah kerja baru. Ada yang butuh 2 tahun. Jadi kita ini, seratus hari sudah. Sudah bawa aja, teman-teman, Tentang e-tani, e-garam. Nah, kita ini yang tahu e-garam. Tes dan diskusi panjang ini. Semalam, saya selesai jam 11, di Surabaya, diskusi dengan pementerian. Tentang kemungkinan kita mendorong bagaimana petani milenial, tambah garam milenial, ini kita akan dorong. Dan semua orang akan bangga menjadi ini karena bisa mendorong kesejahteraan dan kemangguran. Di Yuzela itu, orang menjadi petani bangga sekali. Kenapa? Karena kesejahteraan. Nah, di sini, di Kabupaten ini, kita sedang mau merancang tentang kemungkinan bagaimana sektor pertanian, kelautan, garam yang ada di Jawa Latunya itu menjadi bahagia dari sektor yang membuat kita menjadi bahagia. Tentang jalan di Kabupaten BKL, Pak. Saya mohon maaf, pemokasan cantik ini di 100 hari belum saya realisasikan. Belum saya laksanakan karena saya lebih melihat dari sektor kemanusiaan. Kemanusiaan yang hadir dan beradab, kira-kira. Sehingga bersih itu harus menjadi target di 100 hari ke-2. Jadi cara kerja saya ini 100 hari pertama, 100 hari ke-2, 100 hari ke-3, 100 hari ke-4. Jadi ada fasil-fasilnya dalam setiap tahapan pekerjaan. Terus kemudian tentang beraporkestasi warga seluruh. Nah, ini kemarin dapat Kabupaten Layak Pemuda, tipe pertama. Tahun ini saya berjanji tipe utama. Layak Pemuda, ya saya janji. Janji saya tidak kerakyat tapi saya. Kalau dinyanjiin kerakyat tapi tidak ada di pikiran hati saya juga tidak akan terrealisasi. Terus hidup wisata, yang luar biasa itu. Bupati tercepat di Indonesia membuat more pelayanan publik. Wah, saya syukur. Bupati pertama di Indonesia berlinding merasa. Di Indonesia membuat more pelayanan publik yang hanya ke-47 hari. Tidak ada di Indonesia. Artinya, ada yang diperoleh-peroleh kedua. Diperoleh-peroleh kedua. Kalau adipura saya bersyukur tapi tidak sedih suku. Belum sedih suku. Tapi kalau yang more, dan yang luar biasa, museum dunia rekor, museum rekor dunia Indonesia, memberikan more kepada kita ini kualitas. Ini kinerja. Kalau orang misalnya makan sate, 10 ribu sate, itu suh, dia tinggal kumpulin gitu. Terus kemudian setelah dikumpulin satenya, baru diundang orang untuk makan, baru. Itu seremoni. Ini kinerja, mas. Bayangin, mas. Ini kinerja. Ini bertuah. Ini ada isinya, murinya ini. Dan muri yang begini, ini menurut saya senang kalau kemudian seluruh OPD juga bersyukur. Senang kalau kemudian seluruh masyarakat juga bersyukur tentang prestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya biasanya orangnya duplas-duplas. Kalau tidak, kalau belum ya saya mohon maaf. PKR mohon maaf dulu, mas. Ya, betul. Baik Pak Wadi, seluruh ke Pak Rahmat mungkin ada telepon dulu yang sudah menunggu ini untuk bergabung bersama kita. Yuk, mes. Pak Rony. Assalamualaikum Pak Rony. Pak Rony, bagaimana kabar ini Pak Rony hari ini Pak? Silahkan Pak Rony, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Lepati yang bersama kita hari ini. Waalaikumsalam. Ternyata Rony, saya Nalao. Sehat, keluarga sehat. Anak-anak sehat semua. Siap, siap. Oh, iya, iya, iya. Aslinya siapa? Aslinya siapa namanya ini Pak? Oh, Hatip, Pak Hatip. Siap, siap. Siap, siap. Sudah, iya, 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 iya. Pak Hatip, saya nama Pak Rony. Pak Rony. Ternyata Rony. Ternyata Rony. Pak Rony. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Ya, jadi kalau Pak Rony punya kesempatan, turun ke desa, iya, iya, iya. Siap. Tapi kalau saya memenang, ya Pak Rony. Pak Rony. Tuh, anak-anak ready. Pak Rony. Siap saya menyampaikan jalan. Canya-cakanya kira itu jalan itu jalan tersebut bukan jalan desa. Karena tempatnya disana ditampung di uang, sumber warung, juga tampung di preki. Itu jalannya sudah berubang dulu. Lagi asalnya penolak. Tapi buban penelitian itu apa? Ya tidak apa ya? Tidak kira-kira merasa tidak dipenuhi, baru itu benar Pak. Itu, makanya jalan tersebut itu bukan hanya saya, saya hanya sebentar-sebentar. Ya kalau ada sepuluh dengar lewat jelasan, sepuluh dengar lewat tanah. Walaupun saya takut Pak. Ya selanjutnya. Itu, kalau apalagi ada hujan lewat, itu yang sering terdaksi. Kebetulan, kemarin itu di waktu, ada hujan lewat teman saya, setengah saya, sampai kakinya itu luka Pak, luka parah Pak. Ya, ya, ya. Labu, labu. Ya, dan jantai matura sampai roket. Labu, labu. Lalu apa? Lalu. Labu, Allah. Kalau orang pun menyambur matur saya, orang lagi itu matur. Itu, iya, ya, ya. Juga, janganlah pakai matur saya tidur-tidak. Shiitnya Eh, ya. Oke, baik. Jika, masih lebih baik, lebih baik. fatto ke orang dalam reka tersebut bunuh bagi daripada. Jadi. Andaugh cipun menikah, sudah membahas kalau baten di sini. Per subsets, hour ceplah propensi dan bukut. Juga bagi dari sekarang sebelum tahu. Karena saya tiba-b跟大家 beradaski lebih tanah, Cuma hasil masyarakat Di waktu bulan riki Baru ngeluh semuanya Yaudah itu Kalau Pak Prental Harus di rumah ada yang sudah Dia sudah satu saring buah Ya, la alam La alam Ego-go-ego ya Pak Ini kan berjalan ke teman-teman Ini kalau bisa Kalau bisa Tolong tambahkan siapa itu Saya itu Bapak saya Bapak Bupati, Bupati, Bupati Siap, siap Siap, siap Siap Makanya Pak Siap, siap Insya Allah Siap, matahari sekelangkong Matahari sekelangkong Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matahari sekelangkong Pak Roni alias Pak Hatip Cuu Asmata gini Pak Hatip Selamat udarana Selamat udarana Pak Roni Selamat udarana Pak Roni Selamat datang ke Pak TV Terima kasih Pak Roni Atau Pak Hatip Yang sudah bergabung Berkait dengan jalan ya Pak Kondisi jalan yang Sudah mulai rusak Sebelum Pak Bupati Berikan jawaban Saya ke catatan Kawan-kawan Biki Berlupa Sebentar ya Pak Terima kasih Pak Roni Terima kasih Pak Roni Pihaknya mengecek Selamat udarana Pak Roni Pihaknya mengecek Pihaknya mengecek Pihaknya mengecek Terima kasih Pihaknya mengecek Pihaknya mengecek Pihaknya mengecek dengan warna roh yang putus dan laberat apalagi buka ponsel super cantik dan kekinian, segera kunjungi gerai di super dekat dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan hati yang menarik dan vivo panas-panas gini minuman buah yang di blender pakai es udah gitu dicapur susu kayak di maluan gak terasa, sudah kesatunya dicapur kayaknya harus minta waktu tambahan kayaknya sampe dulu dua sejam bisa dua sejam jadinya dua sejam udah saya mau merapat kurang uning kalau Pak Bati berada kekitan ceritain dari kamar ya Pak ini kamu pernah ada di Makasai berarti bener Makasai ya maksudnya Makasai berarti ke kecepatan kota jam 10 makanya saya bilang gak bisa janji saya Pak kemudian pun tak bisa Pak jika ikan abu banyak sekarang tamunan di Jakarta iya 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 itu benturan Pak jadi telefon masuk kalau masuk kalau masuk kota nanti saya mau makan strobin langsungnya 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 Pak Bati nanti masuk chatting kita bisa chattingnya oh bisa enggak yang dari saya karena sedang live sekarang yang di live gak masuk luar biasa kawan berbincangan dengan Bupati Milenial Bupati Pangkasa Najibatuk Utamam ini membuat kita cepat saja sepertinya ya sudah hampir satu jam kita bersama padahal baru beberapa hal yang disampaikan di beliau ini menjawab pertanyaan juga dari kawan-kawan yang sudah masuk melalui telepon, SMS, dan Whatsapp juga ya kawan-kawan kalau Anda ingin melihat bagaimana situasi di video sekalipun tidak bertemu langsung dengan beliau Anda bisa mengikuti live streaming di K123 ya bisa mengikutinya di sana jadi perbincangan ini juga kami live streaminkan di K123 karena itu pastikan kawan Anda terus mengikuti program ini gak tutas nanti walaupun mungkin nanya teman-teman beberapa menit karena beliau juga punya kesibukan yang luar biasa bahkan jadwal beliau sebentar lagi Anda dari Kementerian Jumai Pak Bupati yang akan dikunjung ke pangkasan dan pertanian Kementerian Pertanian ya Pak jadi memang waktu yang sangat sempit ini kalau kita manfaatkan mudah-mudahan sekalipun sedikit bisa jadi gambaran bagaimana pangkasan hebat ini akan dibentuk jadi pangkasan yang rajin-rajin terpatut ada pertanyaan lagi di Kepang Ketipar sebelum saya jawab Pak Bupati yuk lihat Pak Tony Degraha bergabung Pak Tony Degraha Pak Tony selamat walaikum selamat walaikum selamat walaikum 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 Pak Tony Pak Tony silahkan silahkan Pak yang pertama saya mengucapkan selamat Pak di baru terpilih jadi Bupati semoga kedepannya lebih bagus daripada sebelumnya amin amin sehingga kita terpilih 2 miliar amin nah begini Pak saya mungkin banyak bertanya tapi karena saya ini orang gerak setiap hari lewat di depan yang korban mohon maaf Pak ya jangan lupa rusak jadi kata-kata kalau nyong ini Pak karena terima kasih jadi mohon Pak dipertaiki jangan lupa di pinggul ya Pak digunanya Pak masukkan saya mudah-mudahan bisa disatikan Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yuk keser dulu Nes ada novel di Jelma setelah pendapatan rekormori apa upaya dari pemerintah utamanya Pak Bukati untuk membranding di wilayah Pak Bukati lalu ada Ani di Jokotole mungkin bisa ditambah Pak untuk program Bukati agar tidak hanya berkutat di Pak Bukati tapi juga di desa-desa juga karena biasanya setiap hari ini bersih-bersihnya hanya seputar-kota saja lalu ada akun di Jelam menuju Taukan makanya Pemekasan hebat top bagi empati Pemekasan yang pertama Pak Tony saya memang pernah lihat di depan geraha itu arah keluar geraha itu memang saran saya di Elorong Elorong baru kemudian setelah itu dia lebih cepat untuk saya Elorong itu itu masuk kategori usulan langsung dari masyarakat fisikwi ada nyata baru kemudian kita tapi begini mas karena apresiasi masyarakat Elorong ini banyak sementara unit mobilisasi kita akhirnya ya memang apa ya memang harus berkesan karena pemerintah ini ikhtiarnya sudah bagus spiritnya sudah bagus tinggal kinerjanya kita ada pertanyaan awal dari mas kita gimana cara kita upgrade dong kita mau upgrade yang berikutnya dari apa Pak Pak Romi Pak Pak Hati Pak Pak Roni Pak Hatip Pak Hatip itu as badrida Nah, jalan di Saranao, kita memang sedang bangun kawasan agropolitan, jadi nanti mesti akan kita perbaiki, agropolitan bagi rasa, kita kasih tema pantinas, Bancur, Tamponjung, Tengkina, Rakeng, Saranao. Ini ada beberapa hal yang perlu kita dorong di sana untuk kemudian membangun pertumbuhan ekonomi, menjadi bagian dari intian kita menciptakan itu, mesti ketika kita perbaiki, teretan Hatip, Pak Hatip, salam keluarga. Nah, baru kemudian tentang Batik ya, kita ini mendatangkan Menteri, Ibu Menteri berkali-kali datang ke sini. Ini rencananya akan ada rombongan lagi dari Jakarta. Nah, tapi menurut saya ini belum cukup. Harus ada regulasi yang lebih berpihak lagi kepada Pembatik dan pemerintah punya rencana, kita bisa saja mengadakan event yang spektakuler. Bisa saja di Pemekasan, bisa di luar Pemekasan untuk kemudian menyampaikan ke seluruh halaya bahwa Batik Pemekasan ini, Batik terbaik di Indonesia. Pasar 17 Agustus itu menjadi pasar terbesar, pasar batik tulis terbesar sehat-sehat negara. Nah, ini banyak kan orang belum dengar itu. Artinya, untuk menjadi batik yang bagus berarti harus ada marketing, harus ada branding tentang batik. Kalau orang tidak tahu ya, kalau tidak ada branding yang bagus akhirnya akan tidak. Tetapi, saya berkeyakinan bahwa batik di Pemekasan di tahun-tahun ke depan ini akan semakin luar biasa. Tetapi, tidak nanti UMKM yang lain juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena di 2020 ini, 2020, kita ini kan masuk di Lantik sudah ABBD, sudah ABBD yang sebelumnya. Lalu kita di BAK. Nah, di 2020 saya punya obsesi. Ini cita-cita. Kedepan, semua toko modern itu harus pasang 25% produk UMKM. Branding semua toko modern sudah harus batik. Kalau tidak mau pasang 28% produk UMKM kita, ya jangan tidak mengasar. Oh, tidak mengasar. Pasar kasarnya up. Ya, 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 ya. Karena kita mau up-up the box. Ini keberanian menurut saya. Ini keberanian pemerintah. Bayangin, dulu-dulu setiap tahun baru itu mesti ada korban. Ada korban, misalnya. Mencerahkanlah, ya, jatuhlah ini. Tahun kemarin, perpindahan dari 2008 ke 2019, luar biasa. Dan kegiatan akan kita genjot lagi kegiatannya di desa-desa di tahun berikutnya. Di desa-desa kita buat menjadi bagian dari kegiatan yang ramai, yang ada pertumbuhan ekonomi. Begitulah kira-kira. Yang di Geraha, Pak Tony. Erorong, ya, Pak, ya. Kita kemarin sedang melatih Melial Go Online. Jadi, bagian kelompok-kelompok usaha-usaha ini kita latih biar bisa ekonomi. Nah, Go Online ini dilatih kemarin, baru kemudian kita follow up-up. Karena kalau dilatih, setelah dilatih, tidak difasilitasi bertemu kembali di beberapa kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat ekonomi. Semangat entrepreneur itu akan hilang. Baru di situ, Meriah Talent Hub itu sebagian dari ikhtiar kita melakukan branding, melakukan penguatan karakter entrepreneur dan pengusaha, yang ini terus melakukan melatih packaging, melakukan pelatihan tentang marketing beberapa produk yang kita miliki. Sekarang, dengan komis ini, orang tidak harus punya hotel, bisa punya pengusaha. Betul. Itulah yang biasa artinya, ikhtiar kita untuk kemudian memasarkan produk ini di Saan Teru. Itu sedang kita, ini ada beberapa permintaan dari beberapa negara-negara tentang kemungkinan kita bisa ekspor beberapa handcraft kita ke beberapa negara. Tapi begini, ini yang antik nih. Batik Bapak Kasan itu beda dengan batik Jawa. Di sini ini tidak ada polanya. Bisa dikritik oleh beberapa orang. Jadi saya kasih hadiah ke beberapa orang di Jakarta, relasi saya beli batik. Saya ingin Bapak pakai batik saya. Ini batik Bapak Kasan. Tulis, tulis. Bagus, bagus, bagus. Setelah dijahit, dua hari kemudian telpon saya. Mas, ini polanya gimana nih? Tidak ada polanya. Mempertemukan bunga atau bunga itu. Itu kan? Ini penjahitnya ditampang betul. Nah, jadi kalau kira-kira jahit yang lain Rp100.000, jahit yang sudah berpola Rp100.000, yang ini bisa saja lebih mahal. Bukutu tantangan yang sulit ketemu. Dan saya sampaikan ke pengajian kemarin, yang dibuat yang ada polanya. Yang ada polanya. Ini perlu tadi ke luar Madura, untuk sekedar untuk membuat polanya. Kemarin kita datangkan. Kita tidak ajak ke luar, kita datangkan. Kita datangkan ke Bapak Kasan. Pelatih-pelatih untuk bisa, gimana caranya untuk batik yang ada polanya. Artinya begini, intinya. Ikjar kita ini lahir batik Pemak Kasan. Tinggal bahasa di jenis. Bagaimana nih ya Pak Ratun? Kita dorong untuk ikuti ini. Ini kalau begitu, saya sebelum kita sudahi, saya ke Pak Ahmad, Pak. Sebagai orang yang harus di-upgrade ke luar. Bagian dari yang harus di-upgrade? Mungkin gitu Pak. Seperti apa merasakan polanya dari Pak Bapak? Mengikuti ritme kerja dari beliau. Ini seperti apa ini Pak? Ya kita di Bapak Dara sebenarnya kan menerjemahkan harapan beliau jadi beliau menjadi seorang program. Nah, dengan kecepatan yang begitu tinggi ini, ya kita harus menyesuaikan. Artinya upgrade itu memang sangat dibetulkan. Karena keluar dari zona nyaman itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi istilahnya, mohon maaf, saya merupakan agar. Kalau berjalan sendiri ya, kalau berjalan baru-baru. Kalau lari, sendirian. Sekarang beliau mau berharap berlari. Berlari sama-sama ya. Nah ini, ini banyak ya. Membutuhkan seni tersendiri dan sementara yang wang buddhila sepertinya bagai beliau gemistri antar beliau. Kita di birokrasi, sudah mulai, apa namanya, tersambung. Ya, kami yang harus menyesuaikan ritme ini. Apa Pak yang paling sulit itu Pak? Yang paling sulit diikuti oleh Pak. Dari Pak Bupati itu Pak. Pak tidurnya juga harus. Kalah kita. Kelihat ya. Kelihat ya. Kelihat terus ya. Kalah kita. Apa Pak? Yang paling sulit itu apa Pak? Mengikuti Pak Bupati itu apa Pak? Kalau yang paling dirasa sulit. Yang kita amati. Konsep beliau. Jadi kita ini kan berpikirnya, apa namanya, dari satu ke dua, ke tiga, beliau udah satu, sepuluh. Tuh, gitu ya. Ya, kita pancap guest tadi. Pancap guestnya. Langsung versenya yang empat. Tapi ini, misalnya kalau memang benar-benar diikuti, kan akan menjadi benar-benar luar biasa. Hebat. Hebat. Ini bukan isapan jembol ya Pak? Bisa dicapai suatu saat nanti ya. Tidak ada yang tidak bisa, kalau kita penuhi-penuhnya sama. Semoga-semoga ini semua bisa sama ya Pak. Amin. Baik, terakhir mungkin masih ada telepon atau bagaimana? Mas Yendra atau Ines? Masih ada catatan, Ines? Terakhir, sebelum kita closing ini. Iya, ini apa, tadi sebenarnya banyak sekali ya yang tanya bahkan telepon. Ini Pak Agi Mas Dan, di Pemurau 2 juga menyampaikan, itu terkait dengan pasar tumpah, ini bagaimana karena itu juga seperawet. Sementara, barusan juga para oleh Mekirisahinan, ini juga penerbuka terkena dengan TPS 3R di Pemurau 6. Itu yang katanya juga mepek dengan rumah warga. Jadi warganya juga ikut resah karena bau, dan juga ada penyakit. Kalau misalkan dilihatkan, kalau misalkan penyakit, warganya sakit, siapa yang bertanggung jawab? Baik, terima kasih. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena Pak Bati juga, sebenarnya ada tamu dari Kementerian juga yang berpuluh segera dijumpai oleh beliau ini. Karena itu saya yang memberikan kesempatan Pak Bati untuk menyampaikan mungkin beri apa ya, sampai yang akan bawa lagi. Ini pasar tumpah, atau keluar yang jadi pasar, alun-alun yang ditempat didagang. Ini sebenarnya mendatih saya kelompokkan tentang pamekasan bersih, pamekasan sehat. Nah, ikhtiar itu saya berkomitmen itu harus dilaksanakan. Tetapi, saya tidak mau orang-orang yang sudah bekerja di situ, itu harus tidak mendapatkan perusahaan. Artinya, pemerintah ini tidak mau pakai tangan besi, pemerintah mau mengedukasi, pemerintah mau mendidik, pemerintah mau bayani, caranya adalah dengan memindah ke tempat yang lebih berat. Tadi belum bagus. Sekarang kalau belum ada tempatnya, berarti kan harus dikebari. Pengkusuran. Pengkusuran. Bahasanya kan, jadi begini, tidak manusia. Tidak manusia. Nah, artinya kita ini sedang membangun beberapa tempat, menganalisa. Tarjet kita, PKL ini harus jadi kumpul, jadi satu. Misalnya PKL Makanan, Kucasera lah ya. Di situ ada orang luar musik, kita kaset, di situ ada orang luar buah, datang ke situ itu, merasa, terasa di, ya, kalau pikiran saya terasa makan di rumah. Nah, itu tentang TPS 3R, kita dalam minggu ini, memang sudah mau evaluasi ini, data yang ini, data yang kita memiliki, ada beberapa keluhan, tentang yang dikalis, tentang yang di monorokot, tentang ini, ini kita mau evaluasi, bah. Tinggal tunggu beberapa hari lagi, akan kita ini, akan kita tuntaskan, tentang tentang TPS 3R. Intinya Pak, saya dan Pak Mabuk, siap mengabdi untuk Pak Mekasan, siap untuk menuju Pak Mekasan, Pak Cek, dan Pak Tuget, senang, bahagia, Pak Mekasan, dan Pak Mekasan, dan Pak Mekasan, dan Pak Mekasan, tinggal memang begini, mengajak para tersipil, dari zona biasa, ke zona luar biasa. Ini yang memang, butuh waktu menurut saya, saya mohon maaf, kalau tidak bisa pun bahayaku, tapi saya manusia, saya manusia biasa, dan saya berkeyakinan, bahasa jawab rapat, setiap ada keinginan, saya berpikir, kabupaten ini harus bersaing, dengan kabupaten hebat di Indonesia. Bukan hanya di Jawa Timur, Pak Buken, di Indonesia. Luar biasa ini. Mungkin karena waktu saja, Pak Bupati, harus diagendakan dua keinginan lain. Dua jam. Dua jam. Dua jam bersama, bukan hanya satu jam bersama. Dua jam juga boleh. Bupati menjawab. Iya, iya, iya. Mungkin karena begitu banyak, tapi masyarakat kalau punya geluhan, bisa langsung disampaikan ke yang sudah disiapkan, Pak. Kalau menikmati, dan lain-lain. Terima kasih kalau begitu, Pak Buken, terima kasih. Terima kasih. Pak Rahmat, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Dan pemakasan akan semakin hebat, rancid-rancid. Amin. Kauan karimata, tetap di Dinamai Kabar Dura. Saya Junet yang masih bersama Anda. Saya selamat, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya masih ada tamu dari Kementerian. Siap. Iya. 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 Ini momen-memenat, ya? Nah. Aku yuk-u-u-la. Kelo-u-nya. Duduk sini. Oh, mau duduk. Bajunya masih cipin. Iya, Pak. Saya lihat bajunya bagus-bagus, Pak. Hmm. Saya lihat bajunya bagus-bagus, Pak. Terima kasih. Terima kasih.